Kulinar ikan haruan termasuk salah satu primadona bagi masyarakat Kalimantan. Melimpahnya jenis ikan ini dan rasanya yang nikmat menjadi alasan. Ini ikannya sekarang mau dimasak menjadi singgang haruan. Singgang itu artinya panggang. Jadi haruan panggang. Ikannya mau dibelah dulu biar nanti masukkan bumbunya itu lebih meresap. Ini ikannya sudah selesai dipotong, dibelah. Tinggal kita olos alas bumbunya. Melimpahnya jenis ikan ini dan rasanya yang nikmat menjadi alasan. Hanya perlu dioles kecap dan minyak goreng, haruan siap dipanggang. Sementara itu, sambal kecap sebagai pelengkap tak boleh ketinggalan. Ini sih kalau dari bentuknya enak banget kayaknya Bu. Ah, mantap sudah. Kita geser ke sini. Bu, tinggal kita makan aja Bu. Sini Bu, duduk. Langsung aja kita santap. Potong dari sini aja ya. Gabus atau haruan memiliki ciri khas daging yang tebal dan cukup berminyak. Disajikan dengan cara dibakar seperti ini pun tidak membuat teksturnya kering. Ini enak banget. Rasanya itu kenyal. Terus tadi ada gurih-gurihnya karena udah ditambahin bumbu oles tadi ya Bu? Terus ditambah lagi dengan ini nih, sambal kecapnya biar makin ada rasa pedas. Haruan telah menjadi rahasia usia panjang masyarakat Kutai sejak bertahun-tahun lamanya. Rasa dagingnya yang enak berbanding lurus dengan raga manfaat bagi kesehatan setelah mengonsumsinya. Petualangan saya di desa Muhuran memang sangat terasa sekali gotong royongnya. Tadi pertama sudah mencari ikan di kolam jebak. Terus sekarang juga hasilnya sudah saya rasakan jadi semakin erat memang kebersamaannya. Ikuti jejak saya, jejak Petualang.